Pemirsa, Anda pecinta buah durian? Jika iya, Anda bisa mencicipi durian sepuasnya secara gratis di acara Makan Durian Gratis di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sebagai daerah penghasil durian, makan-makan gratis durian sepuasnya ini bertujuan untuk mencintai durian varian lokal yang tak kalah dengan durian varian impor. Sebagai sentra penghasil buah durian varian lokal dengan kualitas unggul, pemerintah Kecamatan Tambangan Mandailing Natal, Sumatera Utara mengadakan acara Pekan Raya Durian. Acara ini diikuti oleh 19 desa dan 1 kelurahan di Kecamatan Tambangan yang seluruhnya merupakan sentra penghasil durian. Sebagai rasa syukur, karena panen durian tahun ini begitu melimpah, para petani durian pun mengadakan acara Makan Gratis Durian sepuasnya tanpa pengunjung harus mengeluarkan uang sepersen pun. Menampilkan berbagai durian varianitas lokal terbaik, mulai dari durian si jantung, si sere, si aek gajah, si pulut, dan masih banyak jenis durian lain yang tentunya dijamin menggoyang lidah penikmatnya. Selain sebagai ungkapan rasa syukur karena panen durian yang melimpah, kegiatan ini juga bertujuan agar masyarakat lebih mencintai durian varianitas lokal karena nyatanya durian lokal juga tak kalah lezatnya dengan durian impor. Durian varianitas si jantung dan si sere menjadi prima donah. Durian ini berceri khas daging buah berwarna kekuningan Dengan rasa manis, bercampur pahit membuat penikmatnya ketagihan. Hasil sekitar kurang lebih 400, bahkan bisa mencapai 500 juta per hari walaupun ketika dia musim panen. Tentu kita rasanya juga tidak kalah dengan durian-durian impor. Tidak hanya buah durian, ada juga olahan durian lainnya seperti ketan durian, es gado-gado durian, pancake dan puding durian serta kolak dan bolu durian. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, INews melaporkan.